Coba menggali-menggali, terus mau mere-package makanan Indonesia, gimana caranya. Dari street, rasanya kalau bisa benar-benar kayak di jalanan, tapi bersih, good quality, terus di-present di restoran. Hai, saya Fernando Sindu, dan I'm the executive chef for Cock and Screw Country Club. Aku sempat intern itu di John George, udah gitu intern di Braziri 8.5, itu ada dua restoran di New York. And then saya masuk di restoran Oceana, itu pada waktu itu adalah One Michelin Restoran, and then terakhir masuk di restoran Spanish Food. Jadi basically saya pada waktu shadowing my chef for two months. Walaupun saya capek tiap hari, I'm very happy, karena menurut saya ini pelajaran murah. Karena kan biasanya kalau kita mesti belajar kecil kan lama banget kan sama orang gitu, ini dia ngasih semuanya. Jadi dari situ pelajaran yang saya dapat dua bulan itu menurut saya worth more than two months. Jadi mungkin sekitar satu tahun kalau saya cuma belajar repetition of something gitu. Terus kita mudai Union Group, sampai akhirnya 2015 kita punya restoran sama-sama malah, Union Group. Tapi sebelum itu saya udah buka namanya Umabo dulu. Jadi restoran pertama saya yang punya sendiri itu Umabo. Jadi ya udah, tapi setelah saya buka sama Union, saya bilang sama diri saya, saya hanya menghandle restoran saya sama Union. Dan restoran saya sendiri emang udah saya buka. Jadi ada dua, which is Seven Friday Space, sama canting restoran di Jogja. Kalau saya nggak punya pengalaman itu, I don't think I will be able to handle that kind of pressure. Karena waktu saya kerja sama chef saya nggak pernah mikir bahwa 2018, saya bakal punya restoran begini banyak. I never imagine, makanya satu memang saya yang percaya benih yang ditaruh di saya, foundation, itu mungkin cukup baik sama chef saya. Kesini kesini nih, setelah nikah sama istri saya, somehow the attraction of Indonesian food itu kayak keras banget. Jadi kayak very intrigued me, sehingga pada waktu Ubud Festival 2018 ya, eh 19 kan, 17. Akhirnya mulai itu short course, kayak baca buku segala macem, cobain. Akhirnya pertama kali itu saya bikin lontong sayur sama kredok. I'm sure I'm still remember, that's the two dish. Terus, terus waktu saya buat, nggak tahu kenapa, kok ini makanan komplikated banget ya. Terus udah gitu, tapi kok ini makanan interesting banget ya, padahal ya kredok saya makan tiap hari kan. Tapi dengan cara bikinnya, apa namanya, pinatnya mesti disangrai dengan bener, udah gitu. Perbedaan gado-gado nggak ada kencur, tapi kalau kredok ada kencur. Sebenarnya kok rasanya bisa beda begini. Sehingga somehow the benih untuk kayak love in Indonesian food ada di situ lagi. Sehingga 2017 saya putuskan, that's it, aku mau mulai menggali makanan di Indonesia. Sehingga sampai sekarang terus coba menggali-menggali, terus mere-package makanan Indonesia gimana caranya. Dari street rasanya kalau bisa bener-bener kayak di jalanan, tapi bersih, quality, terus di present di restoran. Nah ini saya punya crusade yang akhir-akhir ini saya mau lakuin. Nah tahun lalu mereka ngomong sama saya, are you interested to handle cocaine screw golf? Saya dikasih tempat kayak gini, ya oke, itu another challenge kan. Kemudian itu saya lihat makanan Indonesia kuat banget, maka saya bilang, this is I think a good fit sama saya. Sehingga ya udah, sekarang kita jalanin cork. Ada makanan yang nggak mungkin bagus sama wine, apalagi kalau mau jedar-jedarin. Nah jadi sommelier saya, I work very close with my sommelier. Misalnya, eh bang, gue lagi mau ngomongin ini nih, ini cocok buat ini, ini. Dia bilang, enggak, ini nggak bagus buat ini, ini bisa kok pakai ini Chef. Jadi I always work with them. We know the balance. We know how to push our boundary. Karena di sini itu, again, wine concept. Jadi kita nggak bisa terlalu keluar jauh dari, misalnya tiba-tiba makanan terlalu tasty banget, sehingga wine-nya juga akhirnya amruk, nggak bisa juga. So Jamie is one of them. The impact of how he reach people, I think is amazing. And then, my idol is my mentor. I have a chef who now, yang tadi aku ceritain itu salah satunya, Jason. He is a chef in New York. One of my passion yang sekarang, yang saya pengen lakuin adalah one day, itu mau punya chef kayak lokafor, kayak gitu-gitu. Nah itu kan another level. Dari mati kata, ya nggak mungkin 200 orang, udah pasti kayak cuma 30. Nah itu udah, saya mesti disitu terus, saya masak sendiri tiap hari gitu. Nah ini, my last stage. Jadi kalau udah semua restoran saya lengkap, ada dua yang saya pengen, itu kayak restoran yang top 50, masuk ke Pellegrino. Not for my ego, for my creativity. Do whatever I want. Kedua, dapur ini, dapur umum untuk makan yang free will. So I always want to do something like that. Wow, semuanya kayak kita mikir, apalagi Union sekarang udah punya 18 restoran. Gimana nih kalau, bukan waste tapi makanan-makanan yang udah, ingredients yang nggak bisa dimasuk sini. Kita bisa masukin satu restoran, kita ubah menjadi makanan, terus kita kasih ke orang. Itu pengen banget. Itu salah satu yang saya punya. Mungkin that will be my ultimate dari semuanya. Itu kayak bisa membuat dapur untuk umum, untuk orang gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!